Live dari Jalan Gayam 24 Yogyakarta Obrolan tentang dunia bisnis dan anak muda Baiklah, kita mulai Sesaat lagi Eh, sekarang ding Kobis, Kongkobisnis A Story in the Key of Cool Cool-cool dan selalu stay ori Tidak, kamu hari ini membuatku kaleng kabut Iya, itu dia Sebenarnya saya bingung itu loh Kalau dia ngomong kok Kalau urusan tamu itu tugas gue kan Ini urusan dapur kancang muda Kancang muda tadi sebagian ada yang Mas tamunya Sopo, mas tamunya Sopo Percaya atau enggak, ternyata tadi saya dan Dani Sempat ribut di belakang Karena tamu yang sudah kita sempat umumkan Dadaan nggak bisa Tapi alhamdulillah ada dewa penyelamat Dewi-dewi penyelamat Yang dia langsung bisa hari ini di lalas kosong kita undang Dan dia juga seorang pengusaha luar biasa dari Jogja Masih muda Bisnisnya ada di mana-mana Dan lebih keren lagi Dia bisa mengangkat makanan yang sudah legend Tapi dia bisa mengangkat itu dengan sesuatu yang beda Legend? Makanan legend? Kok bisa? Ini legend dari mana dulu nih? Jogja identik dengan apa? Mbak Pia Mbak Pia, Bebek dan lain sebagainya Ini Mbak Pia, cuma kalau Mbak Pia kan biasanya nomor-nomoran Ini Mbak Pianya tanpa nomor tapi larisnya luar biasa Larisnya luar biasa Jadi tamu kita malam ini adalah Mbak Pia Pia Mbak Pia Pia Mbak Rizna dari Mbak Pia 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 Sample lagi dia terkata Sample nya di atas Itu membelakangi Jatah preman Jatah preman Karena kiriman Mbak Pia 5 dus Ini kita baru opening loh Ini kita belum ngapa-ngapain Sudah mengembat Mbak Pianya Cura kan Cura kan Prit, Mbak Pia Prit Ini yang di rumah bingung ini kanca muda Ini kenapa gitu kan Dan ternyata Mbak Pia Pia Sudara penjata preman Sebuah kemasan unik Mbak Pia Warnanya kuning Bentuknya kotak Oh iyalah Mbak Pia Mas ini sebenarnya jatah buat kanca muda Jatah Setenang Oh iyalah Tamu kita bagian makanan-makanan oleh-oleh aja lah Terlalu ada Nah ini menarik nih Karena kalau kamu datang ke Jogja Mbak Pia itu biasanya identik dengan yang itu-itu Nomor-nomoran Dari Mbak Pia 1 sampai Mbak Pia Nah ini dia menghindari angka gitu loh Kemasannya pun ini Kamu yang menang ke Jogja pasti tau nih Itu Ampiang Ada Ampiang juga produknya Ini yang kemasan Mbak Pia nya tuh Kalau kamu lihat streaming nih Lihat nih Kemasannya lucu Bentuknya kuning dan coklat Terus ada apa namanya Ini kayaknya susah loh Maksudku Gerdusnya itu gak cuman di Apa Di desain doang Tapi dia bener-bener Ada seninya Ada seninya loh Jadi plastiknya itu melapisi Dikasih ada tekstur-teksturnya Jadi gak kayak mohon maaf Biasanya tempat Mbak Pia tuh hanya kotak biasa Kotak tutupan selesai Kalau itu enggak kotaknya eksklusif Nah ini menarik Makanya dari kemarin aku recommended Ini sudah kita jadwalkan Dan hal ini kita majukan jadwal untuk Mbak Riz Siap Iya Coba yang gugul Dicoba Kamu ngomong kita coba Tenang aja Tenang aja Tenang aja Tiba-tiba pas closing kok udah habis Tenang masih ada Kayak gitu Oke Ini Pia Kenapa kamu memilih bisnis? Mbak Pia Mbak Pia Dengan khas Jogja Tapi kita disini pengen sesuatu yang berbeda Karena kan biasanya kan Mbak Pia itu kan Cuman biasa aja bentuknya Bulet-bulet Nah kita punya Sesuatu yang berbeda Asik Ini loh Dan Lihat kan bentuknya Dan Jadi ini Ini tak promosinya tak foto Upload Twitter lah Nah Twitterku harganya mahal Tadi di analisa sama Ali Akbar Pakar CEO Sekali nge-tweet senilai 4 juta Wow Ada softwarenya dia Penampilan Mbak Pia Pia Kayak gini Jadi Ganya Muda ini bentuknya unik banget Ada yang kayak gini udah Mbak Pia yang lain kan gak kayak gini Rata-rata bentuknya cuma gitu Unik Unik Ini lucu Kayak ada Seperti Jepang-Jepangnya Gitu-gitu ya Nek Eh lu ngapain ya Oh mau Menyemil lagi loh Kamu tuh mulai bisnis Sekapan Kalau ini untuk Mbak Pia-Pia sendiri Itu 2004 2004 Masih kuliah waktu itu Udah terakhir Terakhirlah Udah dimana Di salah satu universitas swasta Ini sebut bahaya rapor Lawsa Ini koleganya rektor semua kok Oh gitu ya Berarti rarulus paling Gini Lurus gak mulai sih Kenapa Lurus kuliah Iya Lurus Bener aja dong Ada jurusan Mbak Pia emang nih Ada Ada jurusan Mbak Pia Jurusannya kepatu gitu ya Terus Jurusan kuliahnya apa Jurusan kuliah Ini biar sharing ke Kanya Muda nih Kalau aku itu teknik Teknik apa Jauh banget ya Kalau aku itu di teknik informatika Teknik informatika Berbohong dengan komputer Kenapa tiba-tiba langsung ke Jelok ke apa Salah satu orang tersesat Di jalan yang bener Jadi kamu lulus sebagai sarjana teknik informatika Dari sebuah kampus di Jogja Tapi memilih jadi seorang pengusaha Jadi ijazahmu gak dipake dong Malah bikin adonan seperti ini Iya memang berbeda Karena kan menurut Menurut aku Ini kan Karena Mbak Pia itu kan di Jogja Emang banyak Dan itu tuh Begitu lagi Benar riset ya Ada berapa merek Berapa merek Mbak Pia di Jogja Riset Gini Sekarang di satu daerah Di daerah Itu mungkin Di setiap rumah Itu bisa dipastikan Itu ada produksi Mbak Pia Ada produksi banyak Dengan merek sendiri Iya Tapi belum ada datanya Berapa ratus merek yang ada di Jogja Nah itu Aku yang gak ngerti nih Terus Gitu Jadi terus kita bikin Mbak Pia Awalnya sih sebenarnya Mbak Pia biasa Tapi Kita kembangin lagi Jadi gak kayak gini-gini aja Kita pengen yang berbeda Terus nama Pianya itu dari mana Iseng ya kamu Mbak Pia-Pia Jadi kan makanya kan Kita punya tecla ini lebih dari yang asli Lebih dari yang asli Yang lain kan pasang Ini asli patuh Ini asli Jogja Jogja ini asli Cakalanor atau Mbak Pia Cakalan Ini lebih dari Pianya dari mana Apa Dari ambil dari Mbak Pia itu Kenapa bukan Mbak Pia kuadrat Dulu Itu awalnya itu kan Mbak Pia Jogja Dan Pia Jogja Awalnya gitu Pia Jogja Tapi kebetulan kan Akhirnya kita gabungkan Gabungan Jadinya Mbak Pia Jogja Biar Jogjanya satu aja ya Iya bener Karena Jogja cuma satu Sekarang cabangmu ada berapa sih Total Mbak Pia-Pia ini Alhamdulillah kita punya 10 Dimana aja Di Jogja semua Di Jogja semua Oh ini aku bacain nih Boleh kok Kalau di Kobis itu kamu sambil promosi Boleh Koko Bayeman Permaini Pusat ya Jalan Daken Toko Batik Teratai Hero Malioboro Jalan Mataram Di Carrefour juga ada Ambar Kuma Plaza juga ada Siraton juga ada Seven Show Juga banyak ya Paling gede mana outletnya Kebetulan kalau kita tuh Sebenarnya outletnya Mini-mini ya Tapi Nggak mini juga Yang gede Tolong jangan diperjelasin Tapi pabriknya satu Iya Kita Kita ada di Yang head office kita itu Di Bayeman Di Bayeman Permai Di Ruko Bayeman Permai Karyawan sekarang udah berapa Alhamdulillah tuh sekarang Karyawan saya itu Berjumlah 72 72 Seorang sarnyana Teknik informatika Membuat bisnis oleh-oleh Mbak Pia-Pia Memiliki 72 karyawan Dan menjadi Jalan rejeki buat mereka semua Amin Amin Ini itu Begitu nyoba Yang namanya Jualan-jualan Langsung Mbak Pia Awalnya Pertama kali Pertama kali Itu kita Mbak Pia Mbak Pia yang biasa ya Nah terus akhirnya Kita kembangin Awalnya sih sebenarnya masih Mbak Pia biasa lagi Cuman beda rasa Tapi kemudian Kita bikin sesuatu yang berbeda Ini awalnya kan dulu Namanya itu Pia Kalau untuk yang ini Karena dia berbeda Tapi kalau sekarang Kita pakai nama Mbak Pia Blasteran Mbak Pia Blasteran Tapi kalau Mbak Pia yang biasanya Itu tetap ada Tapi kita kasih nama Mbak Pia Single Unik ya Oke 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 Itu dari awal memang sendiri Sampai sekarang masih sendiri Atau memang Ada beberapa Orang awalnya Atau sekarang Jadi tinggal sendiri Atau gimana Sejarahnya Enggak sih Kalau ini kan Kita memang Produksi kita sendiri Semuanya sendiri Dan kita mengembangkan Karena Kita kan sebenarnya kan Seneng banget Jalan-jalan Jadi Kita seneng memadukan Kita coba deh Gimana sih Enak gak sih Kayak misalnya Makanya tercipta Mbak Pia Blasteran Ada yang Cappuccino Blueberry cheese Lebih modern ya Ini uji coba sendiri berarti ya Coba-coba di dapur sendiri Ada yang membantukah Suami Enggak Biasanya kan gini Kita punya yang namanya Namanya R&D Apa itu R&D? Research and Development Jadi Soalnya Enggak kerja sih Makanya kerja di kantor Oh Baktian riset-riset Dan Perplop Nah Gero kamu yang masak Bukan Jadi kamu manajemennya semua Berarti ya Aku lebih ke manajemennya Nah ini kita flashback dulu Ini kan banyak kencang muda Yang sebenarnya Pengen memulai bisnis juga Dan mereka berpikir Pasarnya udah jenuh nih mas Pak Pia sudah terlalu banyak Di Jogja Kalau aku masuk ke sana Pasti gak laku Sudah ada banyak yang legendaris Nah ini buktinya 10 outlet dia sudah dapet Padahal dari 2004 2004 ya Iya 2004 Dan ini karyawannya sudah 72 Kalau bisnis ini gak jalan Karyawannya satu sudah lewat Ini 72 berarti bisnis ini hidup Dan luar biasa Nah iya Anak-anak juga tau Pak Pia-Pia yang unik tuh Yang ada rasanya macem-macem Ada coklat dan lain sebagainya Padahal legendanya Yang terkenal Jogja Pak Pia awalnya tuh ya Bernomor-nomor itu Enggak Enggak itu Kamu waktu mulai pertama Modalnya berapa Eh Modalnya Harus menyebutkan Rapopo Rapopo Ini kan buat sharing belajar Kalau dulu itu Awalnya kita memakai itu Peralatan yang ada Sebenernya Tempat di daerah Sosro-Menduran Nah disitu Kita coba Buka disitu Kebetulan itu Rumah keluarga Rame jalannya Sosro-Menduran Sosro-Menduran Jalan Dagen Oh Dagen Nah Dekat Malioboro kebarat Itu rame ya berarti Iya Nah disitu terus kemudian Kita coba buka disitu Dan Alhamdulillah Bagus Balam bagus banget Terus Amsat berapa waktu itu Di tempat sana Kalau dulu itu Dulu sih pada awalnya Pertama-pertama itu Kita Masih di Berapa ya Kurang lebih sekitar Antara 50 ribu lah Awal-awalnya Perharinya ya Karena kan dulu kan Masih masuk gang Itu dulu Sosro-Menduran itu kan Di gang Terus kemudian Tiga bulan kemudian Di jalan Dagen sendiri Ada satu tempat yang Dikontrakan Jadi kita coba disitu Dan tempat itu Masih sampai sekarang Kita pakai Oh iya Tempat di jalan Dagen Iya Sekarang berarti Kalau 50 ribu kan Tahun lalu disana Kalau sekarang Berapa per hari Di jalan itu Pengerti perbandingannya Gitu loh Bisnis tuh harus seril Real cash Kalau duitnya Oh gitu ya Sekarang berapa Om set jana Ngaku Ngaku Sering loh Kalau untuk Disitu sih Sekarang sih Kisaran antara Sekitar 10 Sampai 10 apa 10 juta In La La Satu hari Wahai saudara-saudara Di depan saya Ada seorang Penjual Papi yang Pia-pia Punya 10 cabang Dan cabangnya Yang di jalan Dagen Satu hari 10 juta Kita cut sampai situ Sebenarnya Gue pengen ngomong nih mas Lo kan sakit hati Lo Benda Lo Sudah mempera Kalau denger duit Bentar dulu Benda dulu Ini kan Cewek kan Sebagai cewek Baru fresh graduate Keluar Gitu kan Maksudnya Lulus dari kuliah Yang dimana Pengen happening Happening kan Kerja Kenapa gak jadi kerja Ke Jakarta Jualan mbak Pia Sedikit-sedikit Exis lah Jaman-jaman sekarang kan Biar kita tempat hits Gitu Kenapa tiba-tiba Langsung balik ke Di rumah aja Malah ngutak-ngutak Dapur Gawih mbak Pia Itu awalnya Kalau aku sih pada dasarnya Emang seneng jualan Mas Dulu Dulu aku pernah Bisnis macem-macem Sambil kuliah itu Iya Apa aja mbak Aku pernah bisnis handphone Contohnya HP Oh my god Aku pernah Handphone yang baru keluar Tapi gue punya yang jual murahan Gitu 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 Second Gitu Terus